Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Jungkring mungkin bagi teman-teman itu ada yang pernah HPnya rusak, mati total, kemudian dibawa ke tempat servis di tempat servis tersebut dilakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan, teknisinya menyampaikan, oh ini yang rusak IC power oh ini yang rusak IMMC, oh ini yang rusak CPU, oh ini yang rusak LCD, dan lain sebagainya lah dari situ sebenarnya teknisi ini melakukan pengecekannya seperti apa kok bisa sampai teknisi itu menyampaikan yang rusak adalah IC power kok bisa teknisi yang menyampaikan yang rusak adalah hanya LCD lah itu kan pastinya mereka melakukan analisa ya analisa apa yang digunakan oleh teknisi, ataukah mungkin teknisi memiliki ilmu terawang ya atau mungkin teknisi bisa berkomunikasi dengan mesin HP lah dari pertanyaan itulah kita akan mencoba belajar bersama sebenarnya apa yang dilakukan oleh teknisi sampai dia berani memfonis oh ini yang rusak komponen A, oh ini yang rusak komponen B analisa apa yang dilakukan oleh teknisi ketika ditemukan ada permasalahan HP mati total yang sering dilakukan itu ada 3 analisa yang pertama adalah berdasarkan konsumsi arus pengecesan yang kedua adalah dihubungkan dengan komputer dan kemudian yang ketiga adalah berdasarkan konsumsi arus mesin HP lah yang ketiga inilah yang paling sering digunakan oleh teknisi atau boleh dikatakan ini yang termasuk paling akurat diantara yang lainnya ya walaupun tidak bisa akurat 100% ya tapi ini paling sering digunakan oleh teknisi yang nomor 3 ini analisa berdasarkan konsumsi arus pada mesin bukan pada pengecasan karena beda ya konsumsi arus pengecasan dan konsumsi arus mesin itu beda maka di video kali ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana kita menganalisa konsumsi arus pada HP kita sudah menyiapkan ini ada HP Xiaomi Poco X3 Pro masuk dalam keadaan mati total namun sepertinya sudah pernah dilakukan upaya perbaikan disini IC CPU sudah saya lepas IC UFS dan IC RAM juga sudah saya lepas tujuan saya melepas IC ya selain untuk perbaikan kali ini juga saya akan mempelajari seperti apa sih ciri-ciri HP tanpa IC CPU atau rusak IC CPU seperti apa sih ciri-ciri HP rusak IC RAM seperti apa sih ciri-ciri HP rusak IC UFS jadi maksud dan tujuan video ini adalah itu oh ternyata ini yang rusak IC CPU berdasarkan apa ya analisa yang nanti akan kita lakukan seperti apa gitu oke ini perangkatnya kita simpan kita akan fokus ke mesin dan IC nya kebetulan mesinnya ini sudah ada tandanya dari teknisi sebelum saya ya ini sudah dikasih tanda nggak tahu maksudnya apa coba kita lihat dengan mikroskop ini dia ya mesinnya seperti dikasih angka 1434 disini ada angka 4454 angka togel atau angka apa saya nggak tahu ya oke mesin sudah dikasih tanda berarti ini mesin yang untuk kita praktek nggak kita tukar ya nanti kalau dia berhasil di akhir video juga kita perlihatkan ini tanda di mesinnya seperti ini kemudian ini IC CPU sudah diangkat IC RAM yang berada di atas CPU juga sudah saya angkat IC UFS sudah saya angkat ini dia kondisi IC CPU nya sudah saya cetak IC RAM nya sudah saya cetak IC UFS nya sudah saya cetak oke kita akan mulai menganalisa ini adalah mesin HP tanpa IC CPU RAM dan UFS akan saya hubungkan ke power supply disini saya menggunakan power supply analog ya ini adalah power supply 1 ampere voltase ini kita buat ini kan voltasenya kita bisa putar-putar ya HP itu saya setting voltase di 4V ya kalau normalnya HP itu voltasenya antara 3,7 sampai 4,2V ya seperti ini ya kemudian mesin HP ini kita hubungkan ke power supply kita lihat bersama apa yang terjadi saat kita menghubungkan mesin ke power supply konsumsi arusnya masih 0 ampere jarum ampere yang di bawah ini dia tidak bergerak ya lah normalnya HP memang seperti itu ketika kita hubungkan mesin ke power supply tidak boleh ada konsumsi arus sebelum kita melakukan menekan tombol on off ya normalnya tidak boleh ada konsumsi arus ketika kita belum menekan tombol on off dia sudah ada konsumsi arus itu artinya HPnya konslet untuk kali ini dia normal ya tidak ada konsumsi arus nah sekarang kita akan coba tekan tombol power ini adalah tanpa IC RAM, IC CPU, dan UFS kita akan coba tekan tombol power disini tombol powernya kita tekan kita lihat konsumsi arusnya dia naik sangat sedikit aduh ini power supply digital saya ini power supply analog ya tidak bisa menunjukkan angka sebenarnya ada konsumsi arus itu tapi sangat sedikit ya ini kurang 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 akurat kalau kita lihat menggunakan kamera seperti ini ya tapi yang jelas itu ada nilainya itu sekitar berapa ini kita tulis paling atas tanpa IC RAM CPU UFS itu ada konsumsi arus ini setelah kita tekan tombol on ya ada konsumsi arus sekitar 10 miliamper lah ketika kita tekan tombol power ternyata dia tidak ada konsumsi arus sama sekali berarti mesin ini bermasalah bukan di ketiga IC ini ya tapi di mesin ini lah kira-kira IC apa yang bermasalah bisa jadi IC power bisa jadi IC charge makanya ketika tidak ada IC CPU terpasang tidak ada konsumsi arus 10 miliamper maka kita harus mengecek IC power dan IC charge tapi kali ini ada ya kita coba ulangi tekan tombol power ya ada konsumsi arus walaupun gerakan sangat sedikit tapi itu ada kurang lebih sekitar 10 miliamper lah berikutnya akan saya coba pasang IC CPU ini akan saya percepat ya karena inti dari video kali ini bukan proses pelepasan atau pemasangan IC tapi konsumsi arus ketika kita menggunakan IC ini dia proses pemasangan IC CPU sudah selesai saya lakukan namun mohon maaf sekali tadi di awal tidak saya praktekkan kita hubungan ke komputer apakah terdeteksi atau tidak ya tapi kalau HP ini tidak terpasang IC CPU ini tidak terdeteksi di komputer walaupun tidak kita praktekkan tapi memang dia tidak akan terdeteksi di komputer ya tidak terpasang IC RAM IC CPU dan IC UFS itu HP tidak terdeteksi di komputer lah sekarang IC CPU sudah kita pasang kita coba hubungkan lagi ke power supply seperti apa dia tidak ada konsumsi arus sekarang coba kita tekan tombol power dia ada konsumsi arus kemudian gantung gantung coba akan saya perhatikan kira-kira berapa sih konsumsi arusnya ini gantung sekitar 80 mili ampere ya atau ya sekitar itulah ini berarti terpasang IC CPU oh iya yang atas 10 mili ampere ini dalam kurung turun artinya ketika kita lepas tombol on off dia akan turun ke 0 ampere ya beda dengan yang terpasang IC CPU ini ada konsumsi arus sekitar 80 mili ampere dalam kurung gantung artinya gantung walaupun tombol powernya sudah tidak kita tekan dia tetap gantung di 80 mili ampere ya lah kemudian kita coba hubungan ke komputer apakah terdeteksi atau tidak dan dia terdeteksi Qualcomm HS USB Kid Loader 9008 ya kita hanya pasang IC CPU dia sudah terdeteksi di komputer dia terdeteksi di komputer ya makanya gini ketika teknisi itu dihadapkan dengan HP mati total dia langsung saja hubungkan ke komputer jika dia masih terdeteksi di komputer berarti kita bisa menyimpulkan IC charge, IC power, dan IC CPU itu masih bekerja makanya kita menganalisinya ke IC yang lain atau komponen yang lain ya kalau IC charge-nya bermasalah dia tidak akan terdeteksi di komputer IC power-nya bermasalah dia tidak terdeteksi di komputer IC CPU-nya bermasalah dia tidak terdeteksi di komputer tapi ini masih terdeteksi ya konsumsi arus 80 mili ampere gantung terdeteksi di komputer kita lanjutkan dengan pemasangan IC UFS pemasangan IC UFS sudah selesai kita lakukan kita akan kembali hubungan ke power supply dan kita lihat konsumsi arusnya seperti apa setelah kita pasang IC UFS tidak ada konsumsi arus sekarang waktunya kita tekan tombol power dan ternyata setelah kita tekan tombol power dia naik turun melebihi 200 mili ampere ya kita kita ketika kita lepas dia akan kembali ke nol kita ulangi lagi kita tekan tombol power dia akan naik melebihi 200 mili ampere naik turun ya dan kita lepas dia gantung ke nol kita tulis disini sekitar 220 mili ampere ya naik turun kemudian kita lepas power dia kembali turun ke nol tidak gantung ya tapi dia turun ke nol untuk Poco X3 Pro kita lihat disini ketika kita tekan tombol power selain konsumsi arusnya naik sampai 220 mili ampere ada led yang berkedip disini ya notifikasinya juga berkedip ini tidak kita tulis ya karena ini tidak semua hp seperti itu yang mirip itu hanya konsumsi arusnya kalau chipsetnya Qualcomm ya seperti ini ya tapi ada hp yang tidak punya led jadi makanya ini led tidak kita tulis yang kita tulis adalah konsumsi arusnya melebihi 200 atau sekitar 220 mili ampere naik turun kemudian kita lepas tombol power dia kembali turun ke nol tidak boleh gantung ya kalau gantung itu biasanya ada masalah lain kita ambil contoh gantung di sekitar 180 mili ampere itu artinya UFS nya terbaca tetapi datanya rusak makanya harus dilakukan flashing ya kali ini dia 220 mili ampere naik turun ini indikasi normal sekarang saya coba hubungkan ke komputer apakah dia akan terdeteksi led notifnya berkedip kita tunggu apakah terdeteksi di komputer atau tidak dan ternyata setelah kita pasang UFS hp nya tidak terdeteksi di komputer kecuali kita test point pp itu test point ya kalau kita test point hp nya baru terdeteksi di komputer ini yang hanya kita pasang CPU ya dia langsung terdeteksi setelah kita pasang CPU dan UFS dia tidak terdeteksi di komputer kecuali test point ini akan terjadi dengan catatan UFS nya normal ya dan datanya juga normal sekarang kita akan pasang IC RAM oke kita lanjutkan kita sudah pasang IC CPU IC UFS dan sudah kita pasang IC RAM mohon maaf ya ini lagi hujan jadi mungkin suaranya tidak begitu jelas kita akan kembali hubungkan ke power supply dan kita akan cek konsumsi arusnya konsumsi arusnya adalah sama seperti tanpa kita pasang IC RAM ya jadi kita tulis lagi disini terpasang IC RAM CPU UFS ya konsumsi arusnya sama ya 220 mAh naik turun kemudian saat dilepas kembali turun ke 0 kemudian kita hubungkan ke komputer akan terdeteksi atau tidak dia terdeteksi dan justru hp nya menyala wih mantap ini adalah keterangannya hp menyala wih deh belajar konten sambil bekerja ya hp mati total kita buat konten dia bisa menyala lagi ini kita cek ya dengan charger ini ya konsumsi arus 1,2 ampere ini hp nya juga sudah menyala 1,6 ampere itu ya jadi kita kilas balik ini dia hasil rekaman kita hari ini ya kita tanpa menggunakan IC RAM CPU UFS itu harus ada konsumsi arus sekitar 10 mAh kemudian kita lepas power dia harus turun kalau dia tidak mau naik konsumsi arus sama sekali itu harus di cek antara sweet on off nya IC charge nya atau mungkin IC power nya normalnya dia harus terdeteksi sekitar 10 mAh kemudian turun dan dia tidak akan terdeteksi di komputer hp tanpa IC CPU itu tidak akan terdeteksi di komputer kemudian kita pasang IC CPU ada konsumsi arus 80 mAh gantung artinya tombol power nya kita lepas dia tetap mengkonsumsi arus 80 mAh dan terdeteksi di komputer itu kalau kita pasang IC CPU kita pasang IC CPU dan UFS konsumsi arus nya naik 220 mAh naik turun tapi ketika tombol power nya dilepas dia akan kembali turun ke 0 dan dia tidak terdeteksi di komputer kecuali dilakukan test point kemudian kita pasang IC RAM konsumsi arus nya sama persis seperti kita hanya pasang IC CPU dan UFS bedanya ketika kita charge ternyata hp nya menyala seperti itu ya bedanya tanpa IC RAM dan menggunakan IC RAM jadi kurang lebih seperti itulah analisa yang dilakukan oleh teknisi untuk menentukan komponen mana yang bermasalah walaupun pada kenyataannya di lapangan banyak sekali masalah-masalah lain seperti contohnya pasang tanpa CPU 10 mAh pasang CPU tetap 10 mAh ganti CPU tetap 10 mAh nah itu kan bingung ya artinya servis hp tidak sesederhana ini banyak sekali komponen-komponen penunjang lain yang dia juga berpengaruh disitu komponen-komponen pasif baik itu kapasitor, resistor, lilitan kapasitor atau lilitan bermasalah bisa menyebabkan analisa ini menjadi kacau jadi ini analisa secara apa namanya ya secara kasar lah ya tidak mendetail kalau lebih detail lagi itu ilmunya lebih tinggi lagi ya saya sendiri masih belum sampai ke situ jadi saya analisanya masih menggunakan konsumsi arus seperti ini baiklah ini hp nya sudah menyala dengan persentase baterai ini sudah 4% ya kita cek juga mesinnya ya ini dia mesin yang kita kerjakan dari awal kita tidak melakukan penukaran terhadap mesin ya ini nanti tinggal kita nyalakan kita tunggu baternya isi kita nyalakan baiklah semoga video ini bermanfaat kita jumpa lagi di video berikutnya salam solder panas mantap